Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika pembahasan matematika IPA untuk SBM PTN tahun 2017 versi yang pertama, bagian yang kedua Langsung aja kita masuk ke soal nomor 3 Banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan 3X plus 6 per mutlak X minus 1 lebih besar dari 4 adalah ini adalah pilihan jawaban untuk kalian Nah, jadi yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan bulat X yang memenuhi pertidaksamaan ini Begitu ketemu pertidaksamaan seperti ini kita harus langsung ingat kalau ada soal pertidaksamaan kita kumpulkan dulu persamannya di ruas kiri kemudian ruas kanannya kita sama dengankan dengan 0 misalnya seperti ini untuk 3X plus 6 per mutlak X minus 1 lebih besar dari 4 maka si 4nya ini yang di ruas kanan kita pindahkan dia ke ruas kiri jadinya 3X plus 6 per mutlak X minus 1 dikurang 4 lebih besar dari 0 jadi yang sebelah kanannya kita sama dengankan dengan 0 baru kemudian kita buat atau kita tentukan pembuat 0 nya atau si akar-akar persamaannya baik untuk yang pembilang ataupun penyebut setelah itu untuk menentukan garis bilangan jadi kita tentukan garis bilangan untuk melihat bagaimana selang atau interval hasil yang diminta nah kemudian hal lain yang harus diingat khusus untuk soal ini misalnya adalah ketika kita mempunyai bentuk mutlak seperti ini contohnya adalah gini saya punya mutlak FX disini itu akan terbagi menjadi 2 yang pertama itu hasilnya adalah positif FX untuk FX yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0 nah dia akan bernilai negatif FX jika FX nya itu kurang dari 0 gitu ya nah bentukan ini seperti apa langsung aja kita kerjakan soalnya jadi yang pertama kita bagi dulu nih si X nya jadi soal kita yang pertama adalah seperti ini yaitu 3X tambah 6 per mutlak X-1 lebih besar dari 4 kita punya mutlak disini yaitu X-1 berarti FX nya adalah X-1 nah kalau ada 2 kemungkinan disini yang pertama adalah X-1 itu lebih besar atau sama dengan 0 jika X nya lebih besar atau sama dengan 1 kemudian kemungkinan yang kedua dia akan bernilai negatif dari FX atau negatif dari X-1 jika X nya itu kurang dari 1 seperti ini ya berarti kita kerjakan dulu satu-satu yang pertama adalah yang X nya lebih besar atau sama dengan 1 menjadi seperti ini nah masukkan ke persamaannya kemudian 3X tambah 6 berarti yang pernya yang bawahnya penyebutnya yang tadinya mutlak X-1 kita ganti menjadi X-1 seperti ini udah tanda mutlaknya udah hilang kemudian 3X plus 6 per X-1 dikurang 4 lebih besar dari 0 nah kita samakan penyebutnya menjadi seperti ini 3X plus 6 dikurang 4X-1 dibagi dengan X-1 lebih besar dari 0 kemudian kita ini kita kerjakan dulu ya untuk mendapatkan hasil yang lebih sederhana kita dapatkan seperti ini yaitu minus X plus 10 per X-1 lebih besar dari 0 maka kita akan dapatkan 2 nilai X disini yang pertama adalah untuk minus X plus 10 sama dengan 0 dimana X nya adalah sama dengan 10 kemudian X-1 nya sama dengan 0 dimana X nya sama dengan 1 baru dari situ kita buat garis bilangan ya ini dia garis bilangan yang mengandung X sama dengan 10 dan X sama dengan 1 seperti ini nah untuk menentukan tanda positif atau negatif disini kita coba ambil untuk yang nilai misalnya nilai 0 gitu ya ambil yang paling kira atau ambil yang paling kanan ekstrim kira atau ekstrim kanan boleh tapi atau boleh juga kalian masukkan nilai 0 gitu disitu masukkan nilai 0 ke persamaan ini minus 0 ditambah 10 sama dengan 10 kemudian dibagi dengan 0 dikurang 1 sama dengan minus 1 berarti 10 dibagi minus 1 hasilnya adalah minus 10 jadinya yang mengandung nilai 0 itu ada di paling sebelah kiri itu adalah nilainya negatif kemudian kalau sudah dapat satu nilai seperti ini berikutnya adalah tinggal diselang-seling berarti ini negatif positif negatif gitu ya nah kemudian yang ditanya adalah yang lebih besar dari 0 artinya kita ambil yang nilai positif ambil nilai positif itu berada pada selang x-nya lebih besar dari 1 tapi kurang dari 10 nah ini adalah simpunan penyelesaian yang pertama untuk bentuk yang x-nya lebih besar atau sama dengan 1 sekarang gimana kalau yang x-nya kurang dari 1 ya jadi kalau kurang dari 1 itu berarti bentuk mutlaknya tadi si x-1 itu sama dengan minus x plus 1 jadi seperti ini kemudian sama kita masukkan si minus x plus 1 ke persamaan awalnya tapi si mutlaknya sudah kita hilangkan gitu ya kemudian sama juga kita samakan dia penyebutnya kita dapatkan hasilnya menjadi seperti ini yaitu 7x plus 2 dibagi dengan minus x plus 1 lebih besar dari 0 berarti yang pertama kita dapatkan x-nya adalah minus 2 per 7 dan yang kedua adalah x-nya sama dengan 1 lagi-lagi kita buat garis bilangan yang mengandung x sama dengan minus 27 juga dengan x sama dengan 1 menjadi seperti ini ya kemudian kita ambil misalnya nilai 0 lagi gitu ya untuk ekstrimnya misalnya untuk mendapatkan tandanya gitu ya kita ambil nilai 0 0 itu berarti ada di tengah-tengah antara minus 2 per 7 dengan 1 kita masukkan 0 ke persamaan ini berarti 7 kali 0 7 kali 0 tambah 2 sama dengan 2 kemudian minus 0 tambah 1 sama dengan 1 2 per 1 sama dengan 2 hasilnya berarti positif berarti ini positif berarti kanan-kirinya karena selang-seling berarti negatif gitu ya negatif positif negatif nah yang ditanya lagi-lagi yang lebih besar dari 0 maka kita ambil yang dia bertanda positif hasil akhirnya adalah minus 2 per 7 di mana x-nya adalah minus 2 per 7 sampai dengan 1 gitu ya nah untuk solusi akhirnya itu adalah gabungan dari kedua nilai himpunan ini yang pertama adalah ini yang kedua adalah yang ini oke kemudian hasil solusi akhirnya berarti gabungan antara keduanya kita dapatkan bahwa banyaknya bilangan bulat itu berada di antara sini ya antara ini kita punya bilangan bulatnya adalah 0 antara ini kita punya bilangan bulatnya adalah 2 3 4 5 6 7 8 9 1 dan 10 nya gak ikut jadi kalau kalian lihat kita punya 9 buah bilangan bulat jadi banyaknya bilangan bulat x yang menuhi pertidak saman ini sejumlah 9 dan jawabannya adalah yang E oke kita lanjut ke soal nomor 4 soal nomor 4 ini adalah soal bentuk vektor soal nomor 4 ini adalah soal vektor vektor A dan B membentuk sudut alfa dengan sinis alfanya adalah 1 per akar 7 jika besar vektor A itu sama dengan akar 5 dan nilai vektor AB itu adalah akar 30 maka berapa nilai vektor B dot vektor B ini maksudnya nilai vektor A dot vektor B sama dengan akar 30 maka berapa nilai vektor B didotkan dengan vektor B ini adalah pilihan jawabannya nah untuk soal soal seperti ini kalian tinggal mengingat konsepnya adalah bahwa si vektor A didotkan dengan vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan kos dari sudut yang diapit dari vektor A dan vektor B sudut diantara keduanya kemudian untuk yang si pertanyaannya yaitu kalau misalnya didotkan sama seperti ini berarti kita cari panjang vektor B kita kuadratkan nah yang diketahui di soal adalah vektor A dan vektor B membentuk sudut teta dimana sinus dari teta tersebut adalah 1 per akar 7 maka kemudian yang dicari itu adalah berapa nilai vektor B berarti karena vektor A sudah diketahui kemudian vektor A dot vektor B sama dengan sudah diketahui nah yang ditanya adalah berapa vektor panjang vektor B kuadrat nah langkah pertama kita cari dulu nilai cosinus dari teta cosinus dari teta bisa kita cari dengan menggunakan pendekatan segitiga Pitagoras seperti ini kita punya teta disini kemudian sinusnya adalah sin demi itu adalah 1 per akar 7 maka cari sisi miringnya dengan menggunakan Pitagoras seperti ini berarti kita dapatkan P nya itu adalah akar 6 nah cos tetanya berarti sama dengan akar 6 per akar 7 kemudian panjang B faktor B didotkan dengan faktor B itu kan berarti kita harus cari nilai faktor B nya berapa nah dari sini kita bisa dapat faktor B nya A dot B itu kan berarti akar 30 panjang faktor A itu adalah akar 5 kemudian faktor B nya yang ditanyakan dan cos tetanya sudah tahu yaitu akar 6 per akar 7 nah dari sini kita hitung bahwa panjang faktor B nya sama dengan akar 7 lalu untuk mendapatkan yang ditanya ini kita langsung masukkan dia ke persamaan seperti ini maka faktor B didotkan dengan faktor B itu sama dengan panjang faktor B kuadrat itu adalah sama dengan akar 7 kuadrat nah jadi jawabannya adalah yang C sama dengan 7 jadi akar 7 kuadrat sama dengan 7 jawabannya adalah yang C cukup jelas ya jadi dengan menggunakan persamaan seperti ini konsep faktor kalian cari dulu kosinusnya berapa karena yang diminta disini adalah kosinus yang diketahui adalah sinus kalian cari dengan menggunakan segitiga pitagora seperti ini kemudian masukkan ke persamaan yang ini yang udah diketahui mana-mana aja kemudian ternyata yang diperoleh adalah panjang faktor B dan panjang faktor B itu sama dengan faktor B didotkan dan faktor B itu sama dengan panjang faktor B kuadrat dan hasilnya sama dengan 7 C ya oke sekian untuk lesson yang kedua ini semoga bermanfaat untuk kalian sampai ketemu lagi di lesson yang selanjutnya